Bersama saya Juni, inilah berita ketemalam selengkapnya. Kita akan informasi yang pertama. Pemirsa ribuan peserta Pontianak Sitiran atau PCR tumpah ruah memenuhi ruas Jalan Rahadi Usman di depan Taman Adun Kapuas pada minggu pagi. Lomba yang menghadirkan sejumlah atlet luar negeri ini pun diharapkan bisa mencetak atlet maraton Pontianak serta kalbar bertarap internasional. Para peserta Pontianak Sitiran atau PCR ini berasal dari beberapa negara. diantaranya Indonesia, Malaysia, Filipina, India, New Zealand, Belanda, Pantai Gading, Kenya, Inggris, Amerika, Polandia, Perancis, Jepang, dan sebagainya. Ada pun kategori kelas yang diperlombakan adalah 21 km half marathon, kelas 5 km open, dan 5 km pelajar dan 1 km anak-anak. Wali kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan digelarnya PCR ini dalam rangka mengangkat olahraga lari atau maraton sebagai olahraga yang menyenangkan bagi siapa saja. Selain itu, juga bisa menjadi motivasi bagi para atlet lari Indonesia untuk meningkatkan prestasinya. Edi juga menilai kehadiran dari peserta mancanegara juga diakini secara tidak langsung memberikan kontribusi dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke kota Pontianak. Adapun hasil dari kejuaraan ini adalah peserta asal Kenya, berhasil memborong seluruh juara untuk kelas 21 km half marathon kategori putra. Sementara kategori putrinya, juara 1 dan 2 juga direbut pelari asal Kenya, sedangkan juara 3 diraih oleh pelari Indonesia. Maulid Pontipi memberi tekan.